Buntut dari somasi yang dilayangkan kepada Andre Taulani dan Stinky untuk tidak membawakan lagu-lagu ciptaannya, kini polemik baru muncul diantara sang mantan gitaris dan Andre. Apa yang membuat Endang nekat memperkarakan Andre Taulani? Tapi bagaimana dengan Stinky yang juga berencana ingin melaporkan Endang dengan dugaan pencemaran nama baik? Saipul Jamil yang dicuduh karena dikira ikut memakai narkoba, ternyata negatif memakai narkoba. Tapi seperti apa kisah penangkapan terhadap Ipul yang menuai ragam komentar dari warganet? Hingga keluarga dan sahabat, barang isu perselikuhan diantara kolega kerja juga belakangan viral. Mengapa terjadi perselikuhan di lingkungan kerja, bahkan dengan rekan seprofesi? Bagaimana pula kisah teror tak wajar yang dialami empuk apa di kediamannya? Pemirsa, inilah insert investigasi. Selamat sore, saya Endang Sulaman Hartono. Hari ini tanggal 30 Desember tahun 2023, saya membuat video pelarangan terbuka atau somasi untuk diketahui banyak pihak bahwa mulai hari ini saya mengharang keras Stinky dan Andre Taulani membawakan lagu karya-karya saya seperti Mungkinkah, Jangan Tutup Dirimu, dan lain-lain. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya, hilangkanlah keraguanmu. Menyusul larangan atau somasi yang dikeluarkannya kepada Andre Taulani dan juga Ben Stinky untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya, Endang Sulaman Hartono dibuat tersinggung lantaran muncul video reaksi Andre yang disebut-sebut merupakan sindiran sang komedian kepada mantan rekannya di grup Ben Stinky tersebut. Endang lantas menuding, Andre Taulani dengan sengaja telah berniat untuk memutuskan tali silaturami di antara mereka, sehingga langkah paling baik yang akan ditempu secepatnya adalah menggading kuasa hukum untuk menempu jalur hukum. Ini perlu untuk mengambil langkah hukum, dan ini hal yang serius bagi klien kami karena memang secara bertahun-tahun ya, lagunya dipakai oleh manajemen Stinky tanpa perjanjian yang jelas dan semau-maunya itu. Sementara dari lagu karya ciptaannya klien kami ini, kita tahu ya, itu lagu pahungkas dari Stinky yang bisa mengangkat saudara Andre Taulani, sehingga dia menjadi artis papan atas seperti sekarang ini. Jadi yang kita cari itu adalah norma, norma daripada pergaulan. Jadi pergaulan tanpa norma itu akan menyampingkan adab. Maka ketika tidak ada adab, yang ada hanya keinginan dan kesombongan. Makanya untuk membungkam kesombongan Andre Taulani, membungkam kesombongan daripada manajemen Stinky ini, kita akan buktikan nanti di jalur hukum. Lihat sebentar sih, cuman teman-teman pada share kan, pada kasih tahu. Mungkin itu sindiran halus, dia pasti. Ya responnya itu, video itu. Saya juga kurang mengerti maksudnya apa, semacam parodi begitu ya. Mungkin ya ada sindiran juga untuk kelarangan tersebut. Cuman disitu, ya kelihatan lah, dia memang tidak memperdulikan. Kalau dia memperdulikan, dia pasti hubungi saya. Kalau dia mau, apa namanya, membuka diri ya untuk bermediasi, dia pasti hubungi saya. Disini kan terkesan, Andre ini mau memutuskan talis-talis. Endang menuding, sikap Andre Taulani yang dengan sengaja tidak merespon pesannya, seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Andre disebut telah melupakan sejarah, di mana nama besar Stinky lah yang telah memacu perjalanan karir Andre, sehingga bisa menjadi suksesnya seperti sekarang ini. Karena sejatinya, sebelum terkenal sebagai pembawa acara dan komedian, band Stinky yang menjadi batu loncatan bagi Andre dalam merintis karirnya di dunia hiburan tanah air. Boleh dibilang apa ya? Mungkin orang-orang bilang apa sih? Seperti kacang lupa kulitnya. Itu tadi, maka saya bilang seorang anti sekarang gak akan menjadi seperti ini kalau tidak melalui tahapan-tahapan seperti dia menjadi tergabung dalam Stinky, menjadi seorang vokalis, terkenal, dan membawakan lagu-lagu mungkinkah. Baru dia akhirnya bermanuver menjadi sinetron, pemain film, dan komedian. Ya, itu aja sih. Jadi sebetulnya pasti kecewa karena Andre ini lupakan sejarah. Masih melekat dalam ingatan Endang, sebagai salah satu penggagas serta pendiri Stinky, Andre adalah salah satu personil yang masuk belakangan setelah Stinky cukup eksis dari panggung ke panggung di awal tahun 90-an. Andre awalnya diberi kesempatan menjadi drummer, kemudian baru diusulkan oleh Endang Surahman agar Andre menggantikan posisi vokalis. Andre itu dulu seorang drummer kan, di waktu di posisi formasi awal, Andre itu drummer. Itu saya mengusulkan untuk menjadi se-vokalis. Saya bilang sama Irwan, Wan, kayaknya Andre lebih oke nih untuk jadi vokalis. Karena dia yang paling good looking di antara kami berlima ya. Akhirnya Irwan setuju, dan formasi berubah saat itu. Jadi Yongki yang vokalis jadi drummer, dan Andre menjadi vokalis. Andre pun tergabung juga ketika band ini sudah naik. Naik artinya bersukses dalam waktu itu era-era festival. Kita sering menang di beberapa event festival, lokal dan nasional. Kita sering menang, nah baru Andre masuk. Ketika Andre masuk, baru saya mengusulkan untuk perubahan formasi. Ya mudah-mudahan si Andre ingat ya. Kalau nggak begitu kan dia nggak bisa menjadi seorang yang sekarang. Rupa-rupanya, akhirnya terkuat jika Andre dan Endang pernah terlibat masalah pribadi. Sehingga berujung keputusan Endang keluar dari Stinky. Memang di terakhir, sejak album kelima memang ada, ada di dalam itu memang ada permasalahan sedikit. Maka saya keluar sama Nano waktu itu saya keluar ya. Karena memang ada sedikit bentrokan lah dengan Andre. Cuman setelah itu sudah selesai. Memangnya kami kan sempat ada show yang reunian, bikin videoclip reunian. Itu kan sempat kan. Berapa tahun lalu itu. Sebetulnya nggak ada masalah. Tapi ya sekarang mungkin udah beda ya. Jadi bener-bener saya nggak di respon. Namun kini, masalah kian pelik dan kompleks. Karena Endang tidak hanya melawan Andre, melainkan juga mantan grup band-nya. Ya, ketika larangan yang dikeluarkan Endang Surahman kepada Andre dan band Stinky untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya, justru di awal tahun yang baru saja lewat, Stinky tampil di hadapan lautan pegemarnya. Dengan membawakan lagu-lagu mereka, termasuk mungkinkah dan jangan tutup dirimu yang sudah dilarang oleh Endang Surahman dalam video somasinya. Terima kasih. Ya, yang pasti Stinky kita kaget kenapa tiba-tiba Endang mensomasi kita untuk tidak membawakan lagu mungkinkah gitu. Masalahnya kan lagu mungkinkah itu kan terdaftar di legal ya, di publisher dan di lembaga kolektif itu kan atas nama dua pecipta, Irwan dan Endang. Terus, kalau dilarang, masa yegung larang lagu sendiri. Kalau Andre mungkin ya, karena kan dia tidak menciptakan di lagu mungkinkah tersebut. Tapi kalau Stinky ya, itu kan nama Irwan dan Endang tertulis di mungkinkah. Jadi gimana cara dia untuk bisa mensomasi. Endang kemudian merasa bahwa para mantan tekannya belum memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup terkait masalah copyright bagi seorang pencipta lagu. Namun disinilah persisnya silang sengkarut pemahaman itu. Karena bagi Irwan, sebagai salah satu pencipta lagu mungkinkah, ia pun berhak membawakan lagu tersebut tanpa harus izin terlebih dahulu kepada Endang. Tapi kalau kita mah bodo amat. Orang nama saya juga tercantum di lagu mungkinkah, ya gak akan bisa lah di semasa. Kalau memang mereka masih tetap melakukan hal yang sama, saya akan memberikan waktu 1 sampai 24 jam. Apabila mereka gak merespon sama sekali, saya akan melanjutkan ke tahapan berikut. Namun kini, mengantisipasi langkah yang akan dilakukan Endang untuk melanjutkan somasinya ke ranah hukum, Stinky sendiri telah menyiapkan peluru untuk balik penyerang mantan gitalis mereka tersebut, yaitu rencana melaporkan Endang atas dasar dugaan pencemaran nama baik. Pastinya kan, jadi kalau dari manajemen, mereka mah, ya kalau gimana-gimana kan biar hukum aja berbicara gitu. Kalau memang Endang serius mensomasi sampai segala macam gitu, ya kalau memang terbukti dia kalah, kita pasti akan menuntut balik atas pencemaran nama baik gitu. Kisah penangkapan Saipul Jamil yang mana bukan Saipul Jamil yang menjadi target operasi, tuai polemik. Tapi apa yang membuat Saipul Jamil harus dipiksa sampai 2 kali, mulai dari tes urin hingga memakai sampel rambut? Jawabannya akan hadir saat lagi, tetap diinsert investigasi. Terima kasih.